oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobat kicau kembali lagi bersama bang David ya oke di video kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya saya akan berbagi pengalaman cara rawatan harian buat burung edir-edir ya atau ciblek sawah ini atau ciblek alang-alang ya jadi ini burung edir-edir saya ya dulunya waktu dulu saya dapatnya itu ngunduh teman-temannya ngunduh atau dapet diri sarang ya dulu itu saya ngunduh di pohon jagung ya di ladang waktu dulu anaknya ada lima-lima ekor saya ngambil dua sisanya saya kasih temen kebetulan yang satu yang di saya itu satunya mati sekarang tinggal satu ya yang hidup ini kebetulan ini jantan ya ini Alhamdulillah sekarang sudah lumayan kacor ya kebetulan ini sedang mabung teman-temannya tuh bulu-bulunya sudah sedang rontok oke di sini saya akan berbagi pengalaman saya cara merawat burung edir-edir atau rawatan harian burung edir-edir ya agar tetap kacor atau tetap jos ya oke yang pertama itu setiap pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7 itu saya gantang atau saya angin-anginkan ya di teras rumah supaya bisa menghirup udara segar ya teman-temannya kemudian kita mandikan setelah kita mandikan kemudian kita jemur sekitar beberapa menit sampai bulu-bulunya kering jadi pagi hari kalau mau kita mandikan langkah pertama kita angin-anginkan terlebih dahulu ya beberapa menit lah ya kemudian kita ganti atau tambahkan bakan fur halus ya teman-teman sebagai bakan pakanan utamanya jadi burung edir-edir ini sekarang Alhamdulillah ya sudah ngefur ya sudah fur total gitu ya sudah fur itu sudah menjadi pakanan utamanya ya eh sebagai bakan utamanya ya berhalus untuk air minum lebih baik kita ganti saja untuk air minum kita ganti sama air yang baru saja ya kemudian setelah itu kita beri remis bisa dengan ulat hongkong jangkrik atau kroto pemberian jangan terlalu banyak teman-teman ya sedikit saja atau secukupnya pemberian remis tersebut berguna untuk menambah asupan protein bagi burung untuk pemberian remis menggunakan ulat hongkong cukup berikan 2-3 ekor saja ya cukup sekali dalam sehari jangan terlalu banyak untuk pemberian remis menggunakan jangkrik cukup 1-2 ekor saja ya cukup sekali dalam sehari dan untuk penggunaan jangkrik lebih baik kita pakai bagian perutnya saja ya kemudian untuk pemberian remis menggunakan kroto cukup 1 sendok micin atau satu sendok kecil itu yang kecil banget itu cukup 1 sendok micin saja sama juga ya cukup sekali dalam sehari setelah pemberian pakan selesai kita bisa lanjut untuk membersihkan kotoran pada kandang burung setelah semuanya selesai kita bisa ada gantang di teras supaya berkicau oke teman-teman jadi seperti itu ya rawatan hariannya ya sangat simpel sekali ya buat rawatan burung ngeder-eder jadi ini burung ngeder-eder saya ini lagi mabung tuh bulunya berontok jadi untuk tingkat kegacorannya sekarang lagi kurang gacor ya karena mabung tersebut nanti setelah mabung ini selesai Insya Allah dia bakalan kacor lagi setiap pagi bunyi pagi sore itu dan bunyi nah ini ada kucing nih genggu aja ini tuh kucing-kucing siapa ini bayi kucing nih genggu aja mau nerekam burung saya ini oke buat teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video video ini sampai selesai mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya eh salam silaturahmi dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh